Sejak awal sudah mendampingi tim Indonesia, tahun 2014 sampai 2018 Ada kejadian kocak gak selama mendampingi anak-anak jalanan di level internasional? Ya, 2018 sih itu ya, ada satunut yang ketahan di migrasi sampai 2 jam Karena di Hong Kong itu dia jenuhnya female Tapi kenapa pulangnya laki-laki? Sebenarnya itu gak salah Tapi di bagian belakang kastor tuh ada kayak semangat laki-laki Tangan laki-laki Hai viewer, jumpa lagi dengan kami Junia Armanto dan Riza Riza Awaldin Yang akan menjadi host dalam program Ngaco ngobrol ala Indobosco Di program ini hadir tim, saya sebut tim karena lebih dari satu Yang backgroundnya adalah anak jalanan dan akan berkiprah di event internasional Di depan saya ada Mbak Jessica Heating Kemudian Sarah Mbak Nur Dan Mbak Yuyum sebagai aktivis anak Nah oke Kita akan ngobrol pra pertandingan internasional Terkait dengan event Street Children's World Cup 2022 Di Doha, Qatar ya Dan ini akan eventnya di bulan Oktober Oktober ya Bisa dijelaskan Mbak Sisir seperti apa? Jadi Street Children's World Cup itu diinisiasi oleh sebuah lembaga Yang juga dia concern sama isu-isu terkait dengan anak Namanya Street Children's United Jadi awalnya itu Street Children's World Cup dilaksanakan di Afrika Selatan tahun 2010 Waktu itu kan juga ada pergelatan FIFA World Cup ya di Afrika Selatan Kemudian ada satu peristiwa dimana anak-anak yang berada di jalanan itu memang diamankan lah Oleh pihak-pihak berunang karena dianggap menganggung ketertiban umum Nah beberapa relawan yang juga sebenarnya mungkin relawan untuk FIFA World Cup juga Melihat itu tidak manusiawi perlakuan seperti itu gitu Sehingga Apa namanya Dia berinisiatif untuk kemudian Membuat suatu event dimana anak-anak ini dikumpulkan gitu Supaya mereka punya bisa menyuarakan suara mereka yang mungkin Gak pernah dibengarin sama orang-orang Kemudian bisa juga membuktikan diri kepada orang-orang lain Tidak dibandang sebelah mata Dibuatkan event pertamanya Waktu itu ada di Durban di Afrika Selatan Ya dan konsepnya itu masih indoor Jadi seperti futsal sebenarnya Waktu itu ya Perkembangannya 2014 di Brazil Kemudian 2018 di Rusia Itu sudah menggunakan konsep sepak bola Tapi mini football ya gitu Jadi 7 aside 7 lawan 7 gitu Dan melibatkan negara-negara di 5 benua bahkan ada perwakilannya gitu ya Mungkin kecuali benua Australia gitu Jadi anak-anak ini memang tidak hanya diberikan kesempatan untuk bisa berkompetisi dalam sepak bola Tetapi juga diberikan kesempatan untuk menyuarakan hak-hak mereka yang mungkin belum terpenuhi ataupun terlanggar Melalui konferensi anak atau kongres anak Jadi anak-anak itu diberikan kesempatan juga tuh untuk menyuarakan Apa yang menjadi kegelisahan mereka, tuntutan mereka terhadap negara gitu kan Dan juga bahkan anak-anak disana ada semacam kegiatan artnya juga Dan menampilkan kebudayaan negaranya masing-masing Jadi tidak cuma bermain bola, itu bagian partnya aja Itu salah satu bagiannya gitu Dan ya akhirnya terus-terus berlanjut Negara yang tertarik ikut juga makin banyak sepertinya Sampailah di tahun 2022 ini Nanti pelaksanaannya tanggal 7-16 Oktober Nah ini kan si Ba Jessica juga sebagai project Manager project ya Untuk tim putri Garuda Baru Ini mewakili Indonesia di Event Street Children's World Cup 2022 Ini si Sarah juga Nur yang akan mewakili Indonesia ya Untuk bertanding ya Ada berapa orang yang akan dikirim Mbak Jessica? Kita yang akan dikirim nanti 10 adik perempuan Usia 14-17 tahun Tapi yang ikut pembinaan sudah 1 tahun ini adalah 15 orang Karena memang kita masih kasih spero juga ya Apalagi ini covid kita nggak tahu ya situasinya Sehingga 15 anak ini ya semuanya sudah dibuatkan paspor gitu ya Terpinkis Jadi sesuatu di tengah perjalanan Kita masih punya Nggak harus seleksi lagi Nggak harus nyari lagi gitu Kita masih ada yang bisa dilihat Ya pasti sudah ada Ditetapkan 15 orang ini Yang nanti akan berangkat atau ntar lihat situasi bisa berkurang ya Mbak Jessica Yang jelas dari paniknya sih 10 Jadi dalam delegasi itu nanti ada 10 anak Dan 3 orang Apa namanya guardian ya Official Official guardian sih ya 7 orang dewasa yang mendamping mereka Ngomong-ngomong Pertama kali kita ikut dalam street chill dan World Cup itu tahun berapa Mbak Jessica? Indonesia ikut waktu itu tahun 2014 di Brazil Di Brazil Di Brazil Di Janeiro Waktu itu karena negaranya masih sedikit ya yang ikutan Jadi kita bisa kirim tim putra dan tim putri Itu berapa tim tuh? Yang ikut pesertanya Oh Yang ikut pesertanya Kalau yang laki-laki banyak ya Biasa laki-laki 15 tim Terus Kalau yang putri waktu itu hanya 9 tim Bahkan di tahun 2010 mereka lebih sedikit Cuma kayak 8 tim apa ya Itu dicampur Karena memang baru pertama kali kan Yang ikutnya Baru ada pemisahan grup itu waktu 2014 di Brazil Itu tim putri 9 tim putranya 12 2018 udah timbang 12-12 tim Sekarang 2022 ada 14 tim putri 14 tim putra dari 24 negara Itu konsep kompetisinya kayak gimana tuh Mbak? Itu apakah kelas men atau bagian? Jadi kalau konsepnya itu apa bahasanya round robin Jadi mereka nanti tetap dibagi dalam grup Nanti dalam grup nanti mereka kompetisi Apa bertanding Runner up sama yang diara grup masuk ke perempat final Perempat final maju ke semifinal Sampai ke final Tapi yang tidak masuk ke semifinal tetap bermain Gitu Jadi mereka Ya memang kan anak-anak antusiasnya bermain ya Datang kesana itu Sehingga kalau udah Wah udah main lagi Terus cuma nonton juga kurang ambiensnya ya mungkin Jadi tetap bertanding Jadi walaupun tidak memperebutkan si cupnya itu Gitu Ini mau nanya si Sarah sama si Nur nih Bangga gak? Nantinya bisa mewakili Indonesia Di Qatar Bangga ya pasti Persiapan ini? Latihannya? Harus berlatih lebih gigih sih Lebih gigih sih Kalau ini harus punya niat gitu mau Biasanya di posisi apa nantinya? Sarah posisinya apa? Sarah apa posisinya? Keeper Keeper Si Nur? Kalau saya sayap 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 kiri saya kanan? Kanan Kanan Oh Kalau dari Sarah dan Nur ini Kenapa sih awalnya tertarik sama sepak bola ya? Sarah ya Kita pengen tau nih Kenapa dulu suka sepak bola Sarah kenapa? Kalau saya kan dulu temannya kebanyakan anak laki Iya Jadi suka diajakin kayak main bola gitu Main pussel Kadang suka nyewa lapangan Patungan gitu Oh Walaunya menariknya Kalau Nur gimana? Awal tertariknya? Dengan sepak bola Gak tertarik sih Cuma Saya kan tinggal di KDM Iya Nah di KDM itu ada Kita memilih keterampilan Jadi keterampilannya itu ada Musik Kayak musiknya itu piano Mantung Nah saya memilih Ada juga taekwondo olahraga olahraga lain Nah saya memilih olahraga Olahraga Oh gitu ya Kalau boleh tau KDM itu apa ya? Biar viewers Indoposco Channel tahu Singkatannya apa ya? Mbak Jessica tadi yang menemukan mereka KDM itu kepanjangannya kampus Diakonia Modera Artinya ya itu tempat belajar lah untuk siapapun Gak cuman buat anak-anaknya Tapi juga kami Staff Terus relawan itu juga Sama-sama belajar disitu Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Nah kami punya sistemnya itu building school Jadi ada sekolah Ada juga samanya Sekolahnya dinamakan sekolah alternatif Atau sekolah non formal Ujungnya ke Kejar paket ABC Tapi kita punya kurikulum sendiri Yang didesain memang khusus untuk anak-anak Yang butuh sekolah misalnya Atau yang belum pernah punya pengalaman sekolah Supaya anak-anak itu tetap bisa Kayak mengejar Ketertinggalan akademisnya dia Tapi dengan situasi yang Tidak monoton Seperti sekolah biasanya ya Karena mereka Ketertinggalan juga Udah lumayan jauh nih gitu misalnya Jadi Kita punya sistem Project based learning gitu Dimana anak-anak memang belajar Untuk subjek atau materi Yang dia pilih sendiri Bukan kita yang milihin Tapi tetap ada pembelajaran dasarnya Nah itu kalau dari segi edukasi Terus kita juga bekerja dengan komunitas Nah di komunitas itulah Kita punya program bola Bermain olahraga libumi anak Berkolaborasi dengan Yayasan sahabat anak juga gitu Nah jadi Si program bola ini Memberikan latihan rutin Futsal tapi basicnya Jadi mereka sebenarnya bukan sepak bola Itu ada berapa anak Mbak disitu Kalau yang program bola bisa sampai Tiga ratusan Karena kita ada di Sembilan komunitas Di daerah Jakarta dan Bekasi Yang tergabung Jadi kita berkolaborasi Dengan lembaga-lembaga di Tempat-tempat tersebut gitu ya Kita Kita Berikan fasilitas untuk Lapangan Kemudian pelatih Kemudian peralatan latihan futsal Kita buatkan turnamennya Gitu Sehingga mereka bisa Membina Apa ya skill anak-anak di Tempat-tempat tersebut Gitu ya untuk Di bidang futsal Lalu nanti kita Masuk ke segmen yang lainnya Kita Ada forum anaknya juga Kita ada forum orang tuanya juga Tapi masuknya tuh Jadi futsal Lalu lah Rado tuh sebagai kayak Gate-nya Pintu masuk kami ke Komunitas tersebut Untuk menguatkan Komunitas tersebut Gitu Bisa diceritain bang Mbak Jessica Awalnya Apa sih Bisa mencari Apa sih Tim terbaik lah Masuk Sarah dengan Nur kan Untuk Apa sih Mewakili Indonesia Di event Street Child World Cup Ini bisa cerita nih Anak-anak Seleksinya 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 dari Si Anak dulu atau Si Nur dulu Boleh Awalnya gimana Lagi main bola Tiba dipanggilnya sini Gimana gitu Gak kayak gitu ya Gimana Ya karena kan Saya kan ikut keperankiran Sepak bola Jadi kan Yang Kenapa bisa kami terpilih Ikut programis CWC ini Karena kami kan Ikut Keterampilan Bola Nah Jadi Ada Di beberapa Keterampilan bola ini Dipilih untuk Mengikuti seleksi Hmm Itu sih Sarat gimana Sarah Awalnya Sarah Lagi penguang dipanggilnya main bola gitu Gimana Sarah Waktu itu Sarah Ini ya bisa ikut Tim ini Tim Garuda Baru ya Tim Putri Garuda Baru Ini ya Awalnya ini Bersama sih Tanya-tanya Jadi seleksinya Waktu itu Agustus tahun 2021 Itu ada dua seleksi Seleksi Football Skills Sama Life Skills Oh Jadi Football Skills Ini porsinya Ini 45-45% 45% 45% persennya tuh dari cerita story behind the scene-nya mereka gitu latar belakang mereka tuh ada juga penilaiannya kenapa kita gak cuman football skills-nya, kita kan pengalaman dari tahun ke tahun tuh buat seleksi itu ada ininya sih, evolve apa sih, berevolusinya juga gitu ya jadi tahun 2018 kita tim putra life skills-nya ada penilaian juga tapi porsinya kecil waktu itu kayak cuman 30 persennya, 70 persennya masih di sepak bola nah kita pikir, terus kita kan lihat afternya, karena kita gak mikirin cuman berangkat terus udah bye-bye tapi kita pikirin setelah itu anak-anak itu kemana ya karena beberapa anak itu bahkan bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri yang bagus karena jalur prestasi mereka ini gitu, jadi kita pengen mereka tetap sekolah tujuannya tuh bukan sekedar dapat piala terus kamu jadi professional football player gak sih tapi kayak lebih membuat mereka tuh jadi punya path, jejak-jejak langkah selanjutnya untuk mengembangkan diri mereka pun mereka mau jadi pemain futsal atau pemain sepak bola profesional itu bagus banget ini kita ngebuka aja, karena ada beberapa adik yang kemudian masuk ke Liga 3 kayak gitu ya itu boleh disebutin gak siapa-siapa aja? maksudnya siapa-siapa aja ya itu yang apa tadi yang sudah lolos dari seleksi itu masuk ke Liga 3 oh kalau yang 2014 ya, 2014 itu ada namanya adik kita namanya Suharja Wiratama itu klopnya? nah saya gak tau klopnya oh sekarang belum tau ya gitu tapi dia sering banget tuh oh sama yang kemarin seleksi di Bekasi itu ada namanya saya lupa adik panggilannya adik itu dia kapten timnya 2018 ya kayaknya masih menempuh di sepak bola itu kemarin coba untuk ke Liga 3 juga gitu dan beberapa anak sih kalau saya update dari status Instagram status WA mereka tuh masih main-main apa ya ikut klop-klop atau akademi-akademi futsal dan sepak bola sih tapi ada juga yang kemudian apa namanya kayak membawa mereka ke tempat yang baru juga ada yang sama sekali gak berhubungan dengan sepak bola gitu ya justru sekarang apa jadi bekerja di sebuah usaha catering juga itu kita gak masalah juga sih gitu karena yang penting mendorong mereka untuk punya sesuatu gitu ya yang ada di dalam diri mereka itu bisa mereka pakai betulnya untuk ke masa depan ya gitu nah kalau seleksinya yang sekarang karena kita tujuannya adalah untuk menciptakan role model di komunitasnya mereka maka ada porsi life skill itu life skill itu ya leadershipnya kita lihat terus wawasan kebangsaannya juga lah ya kita kan membawa negara Indonesia nama negara Indonesia terus ya kalau ditanya tentang Indonesia gak tahu juga aneh gitu kan terus kayak kerjasama karena kan mereka tidak akan jadi satu team ya gitu itu kita nilai juga waktu seleksi jadi seleksinya itu dua kali tuh mereka football skill sehari terus sama life skillnya juga sehari life skill itu apa sih ya kita belum tahu juga ya bisa dijelasin ya life skill itu kayak keterampilan kecakapan hidup yang sebenarnya bisa dipakai dalam segala spek kehidupan ya kayak ada aspek kolaborasi komunikasi kemudian ya tadi leadership skillnya juga kemudian kalau kita kemarin itu yang dilihat satu dasar-dasar wawasan mereka tentang hak anak juga harus ada kemudian bagaimana dia public speakingnya gitu karena kita juga mau bisa mereka bisa ngomong gitu di depan orang gitu dan mereka juga dalam pembinaan ini kemarin sempat mengedukasi temen-temen di komunitas juga kita kasih challenge karena mereka udah dibukalin kan setahun ada jadi latihan pun itu ada latihan sepak bola ini kuat-kuat fisiknya mereka ya siangnya tuh ada kelas life skill mereka jadi sampai sore kalau di pembinaan itu gitu dan terus kelas setahun ini udah kamu udah ilmu ini ada banyak nih jadi ayo sharing ke temen-temen jadi mereka saya kasih giliran untuk pergi ke komunitas mengedukasi anak-anak di komunitas jadi pro model itu ya betul, tujuannya itu tadi pro model buat anak-anak saat ini latihan durasinya berapa lama? seminggu? berapa kali? seminggu sekali tapi nanti kalau mendekati event ada training center gitu ya betul berapa lama tuh biasanya? kita training center untuk tahun ini merencanakan antara 3-4 minggu karena kondisinya covid ya supaya anak-anak ini tiba-tiba mau berangkat terus PCRnya positif iya betul jadi bener-bener di push itu ya di training center itu di lapangan mana mbak Jessica? belum sih pak belum lagi tapi ya belum memutuskan ada beberapa opsi cuman belum diputuskan karena kan sebenarnya timnya bukan saya doang ya ada tim official yang lainnya pelatih termasuk pelatih juga ya termasuk ada tim pelatih ada tim yang memang untuk fundraising untuk proses-proses audiensi itu juga kita ada timnya masing-masing sebenarnya kalau saya holistik di program memang karena tiap satu saya memantau anak-anak ini gitu ya latihan gitu terus ada tim yang lainnya juga kalau boleh tahu sekarang pelatihnya siapa mbak? nah pelatihnya itu kita mengambil dari pelatih komunitas juga jadi ada tiga pelatih pelatih kepala itu namanya Coach David Coach David itu beliau aktif di ikut sal Jakarta Utara gitu jadi punya akademi juga kemudian beliau juga pernah ikutan program dari Save the Children untuk sepak bola berketahanan untuk anak-anak di kawasan Air Petra di Jakarta jadi dia dapat sense-nya itu dan beliau juga adalah Coach kita Coach yang melatih di program bola juga gitu yang dua lainnya ada pelatih goalkeeper sama pelatih fisik kalau pelatih fisik memang dia fisioterapis pernah gabungan untuk procedure juga siapa? namanya Coach Oki Setiawan ya terus yang satu lagi pelatih goalkeeper namanya Coach Rade Coach Rade memang masih ini ya masih banyak dia masih main juga kadang-kadang masih ngelati di akademi-akademi di sekitar Jakarta Barat di Jakarta ini mau nanya nih ya masih saran dengan gue selamat latihan tantangannya apa? selamat latihan panas? terus kecapean? hehehe apa tantangannya? selamat latihan kalau dari saya sih tantangannya panas panas ya panas panas tapi larinya kuat fisiknya juga sih sayap kanan kan harus jagain iya harus linca iya ini si Sarah gimana? wah Sarah harus jatuh-jatuh iya blub 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 gimana Sar? tantangannya apa Sar? baca bola yang pasti itu Sar arah bola mau kemana itu kamu harus tahu ininya itu yang insting itu yang harus apa sih refleksnya jadi lawan nendang itu harus di apa sih diantisipasi selama ini gimana Sar? ini larinya bola kamu lihat terus gak? jangan sampai kebobolan bolanya ini selamat latihan berapa kali kebobolan Sar? enggak keitung enggak keitung enggak keitung enggak keitung tapi kamu berusaha terus kan jangan sampai bola itu masuk ke gawang ini ya berarti penjaga gawang utama ya Sarah ya? Sarah penjaga gawang utama? enggak ada tim SCWC yang cepat gampang ada tim SCWC sama nanti ada tim yang di Nusantara sih kalau yang tim Nusantara itu adalah anak-anak yang nanti akan mengedukasi teman-teman di beberapa tempat gitu jadi nanti kita buatin road trip dimana mereka bisa mengedukasi anak-anak di komunitas tersebut untuk bisa mengerti tentang hak dan perlindungan anak kayak gitu jadi peer edukator ya jelasannya tuh pendidik sebagainya sama Sarah sama si Inur lagi nih udah kebayang enggak entar lawannya siapa aja? udah yang paling ditakuti siapa nih? negara mana? yang biasanya Filipina oh Filipina di Asia Tenggara dari negara mana aja yang dikirim? Indonesia sama Filipina Indonesia Filipina ya untuk Asia? untuk Asia biasanya Asia ada India, ada Nepal, ada Bangladesh Palestine tuh maksudnya Asia ya? Palestine ya Asia Afrika atau Asia? Asia ya Palestine ada juga kalau nggak salah nanti terus Pakistan udah gitu Pakistan kita ikut juga yang Palestine yang paling berat biasanya sih Latin sama Eropa ya? betul Brazil ada Brazil cewek itu kalau nggak salah Brazil terus Colombia Colombia juga ikut terus UK Eropa juga ikut ternyata ada yang ikut juga di Eropa kebayang gak? poster mereka itu gede-gede dari kalian ini orang-orang boleh kan biasanya gede-gede yang penting harus lincah tuh ininya ya mereka latihan dibuatnya siang juga sih oh siang juga jam 9 malam latihan juga nggak banyak sih kak? berhenti ya karena ya mungkin menyesuaikan juga dengan situasi di Qatar yang bisa lebih panas biasanya suhunya berapa ya kalau dahak Qatar tuh? kalau itu panasnya kamu nggak tau ya kalau ekstrimnya sudah sampai kan bulu tapi teknologi lapangannya sekarang kalau nggak salah kemarin saya lihat setiap sudut-sudut tuh AC semua jadi kemungkinan ya dihidrasi pemain bisa ini jadwal mainnya juga kalau nggak salah dibuatnya ke sore ke sore sore sampai malam ya nggak terlalu panas berapa lama sih latihan biasanya? sejam? dua jam? dua jam dua jam lebih tiga jam bisa dua setengah jam jam berapa biasanya? dari jam 9 sampai setengah dua jam 9 sampai setengah dua jam itu latihannya apa aja? latihan fisik ada fisik ada fisik lari dulu iya lari fisik abis itu baru dipisah tanya keeper atau keeper oh sayap punya pemain sayap sendiri itu nggak di mana jadi pemain keeper sama pemain di bawah bedain oke kalau keeper di bedain ya ini ini jadi hanya apa sih menahan bola aja ya kalau Sarah ya keeper ya ini beberapa kali jatuh untuk menangkap bola ini gak lupa kali gak banyak lah ada sakit cakit nepis-nepis tendang sakit-cakit gak? tapi itu pernah ada ke selera 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 tapi gak parah kan? ini bentak paling bentak kalau boleh tahu nih Sarah sama Nur pemain idolanya siapa nih dari dunia sama Indonesia cewek sama cowok seorang cowok saya cewek Jera Musgalipa kalau cowoknya General Messi Lionel Messi kalau Indonesia ada nggak pemain Indonesia yang didolakan? seorang cowok boleh dicawok atau enggak ada ya Jera Musgalipa Indonesia Indonesia ya путris ganteng agak setengahnya dipaksa berolah radioasi karena di KDM itu anak-anak wajib ikut salah satu olahraga karena apalagi remaja ya itu kan bagus ya buat mengalihkan energi mereka mungkin awalnya karena harus ikut kita kurang nih timnya mau main gak bisa tapi udah tau kan aturan-aturan main bola seperti apa gak boleh apa sih nyepak mau boleh nyikut segala macam itu udah diajarin ya pelatih ya nah ini kita juga perlu tau nih viewer nih Pak Jessica sebagai manager project itu tahun berapa sih untuk mengirim mendampingi tim Indonesia kalau saya sebenarnya baru jadi project leader itu dari 2018 sih cuman 2014 saya hanya sebagai guardian aja dibilangnya karena kepentuan dari panitia adalah kalau timnya putra ya harus ada minimal laki-lakinya satu itu yang mendampingin yang sesama sesama jenis kalamnya gitu kalau yang tim putri ya harus ada yang putrinya perempuannya itu udah kewajiban memang rus apa kode etik safeguardingnya mereka yang valuasinya apalah dari tahun 2014-2018 sampai ya ini kan menarik ya 2014 itu tim putrinya nol banget lah itu bener-bener dari mastering ya sebenarnya mereka juga belajar bol master ini ya pertama gitu ya jadi kalau yang putri itu nol banget kayak bener-bener kalau ini udah the basic tapi futsal nah futsal ke bola kan di upgrading juga kan karena peraturannya beda lapangannya beda pakai sepatunya beda nah evaluasinya ya bagusnya dari tahun ke tahun itu selalu ada peningkatan karena 2018 kan kita udah punya binaan anak-anak yang binaan kan 2014 itu belum ada anak binaan belum sama sekali ya dan itu dari tujuh kota waktu itu diseleksinya waktu 2014 karena waktu itu kita kerjasama juga dengan salah satu organisasi namanya Transmudian Derby Nusantara nah nama Garuda Bali itu dari teman-teman TEN itulah gitu kerjasama dengan KDM dan YUSAN sahabat anak nah dari tujuh kota itu kan pada akhirnya evaluasi pasca kegiatan itu susah kita kontrol anak-anaknya ada dimana ngapain apakah mereka melanjutkan hidupnya dengan baik kayak gitu ya itu nggak susah tuh karena yang terpenting buat kita juga pasca nya itu mereka jadi apa kita nggak mau dong pasca itu anak-anak justru putus sekolah baik lagi ke jalanan betul nah itu nah akhirnya kita evaluasi kayaknya 2018 mending anak-anak yang udah dididik udah dibina deh satu dasarnya udah ada mereka nggak dari nol lagi gitu yang kedua juga mudah untuk dipantau mereka kami sih happy ya karena yang 2018 beberapa udah masuk ke universitas juga kok happy banget itu kita ngeliatnya ada nih jalur-jalurnya di mereka ya walaupun itu bukan semata karena kita loh gitu karena ada peran-peran lembaga atau organisasi yang juga mendampingi mereka di komunitas nah di 2022 ini kenapa kita pilih putri satu isu anak perempuan tuh masih besar di universitas kasus-kasus keterasan seksual keterasan di dalam apa warganya juga itu tinggi banget kasus pernikahan anak nah bahkan kasus pernikahan anak itu jadi isu yang mereka pilih loh untuk disampaikan nanti di kongres anak disana gitu dan kami juga melihat lagi itu tadi kenapa life skillnya jadi lebih besar sekarang korsinya karena kami pengen mereka jadi role model bisa ngomong lah minimal untuk diri mereka sendiri kan mereka ngomong jadi pendidik sebaya nggak mungkin nggak punya kemampuan public speaking yang itu kita juga training sebenernya di kegiatan ini makanya challenge-nya mereka salah satunya adalah menjadi beredukator nanti buat temennya ya gitu sih nah ini kan mereka ini akan apa sih bertemu dengan pemain yang berlatar belakang berbeda negara berbeda bahasanya pun berbeda tentunya kan ada nggak belajar bahasa belajar bahasa apa bahasa Qatar bahasa Noah atau bahasa Inggris bahasa Inggris sudah dilakukan sudah berapa lama belajar bahasa Inggris si Nur menjelang ikut tim ini atau sebelumnya sudah belajar sebelumnya kan saya juga sekolah di KADEM di KADEM juga ada belajar bahasa Inggris jadi udah mengikuti belajar bahasa Inggris awalnya udah dapet dari sekolah yang kemarin itu dari jadi ada satu universitas di Inggris namanya University of West England itu memang kerjasama dengan panitia nah kemudian kalau di Indonesia ada perwakilannya itu mereka bisa direkomendasikan nih ada nih di Indonesia ada timnya nih akhirnya perwakilan Universitas of West England ini menghubungi kami ini dia mau direlawan bahasa Inggris kayak gitu untuk 6 kali pertemuan tapi basicnya anak-anak sih udah lumayan mungkin nanti di PC akan dikuatkan udah bisa conversation perkenalan mah bisa kali ya ini bisa jangan sampai ketemu lawan pakai bahasa tubuh tapi waktu 2018 kejadiannya begitu seperti itu speaking ya karena kebingungan tapi heranya anak-anak itu tetap nyambung bahasa anak-anak itu universal padahal kayak cuma sebut-sebutan anak tapi ya nyambung kadang-kadang ngomongnya bahasanya beda tapi nyambung karena yang menarik dari mereka juga punya teman komunitas pertemanan internasional karena mereka bikin grup Facebook sendiri jadi saling nanyain kabar jadi silaturahminya masih berjalan masih nih ini tadi kan ada berapa isu Mbak Jessica yang akan disampaikan di tingkat internasional tadi ada empat ya empat ya yang pertama mereka sebut mayoritas disebut pernikahan anak itu ternyata ada memang teman-temannya mereka yang satu komunitas tuh lumayan banyak lah terjadi pernikahan anak terus yang kedua itu kalau nggak salah bullying itu juga mereka merasakan gitu kan bullying terus yang ketiga itu tentang eksploitasi ekonomi jadi mungkin mereka nggak bilang pekerja anak soalnya mereka bilangnya anak-anak yang di eksploitasi secara ekonomi yang keempat terakhir itu tentang anak-anak putus anak-anak putus sekolah ini Sarah sama Nur gimana nanti mencapai kayaknya di level internasional bahasa Inggris bahasa Indonesia atau bahasa Tugu ada siap presentasi ada presentasi nanti kalau ada perwakilan ya ini siap untuk menyampaikan empat isu itu di tingkat internasional Sarah sama Nur siap bahasa Inggris harus bisa nanti ada tutornya nanti ini kebetulan di sini ada Mbak Yuyum ini aktivis anak kita minta komentarnya tentang kiprah anak-anak jalanan yang nantinya akan bertanding di level internasional membawa nama Indonesia juga nih bener-bener juga mengharumkan Indonesia di internasional gimana Mbak Yuyum? terima kasih nih ya Mas Juni Armancho it's the good one oke pertama kali saya mendengar yang jelas saya senang banget awal itu dapat komunikasi sama teman karena kebetulan kami berjejaring gitu ya di Jakarta dan saya mendengar ada anak-anak yang marginal mungkin kita lebih enaknya bilang anak-anak marginal yang mungkin belum beruntung seperti anak-anak pada umumnya mendapat kesempatan emas untuk menunjukkan prestasi mereka di kancah internasional jadi ini menurut saya prestasi yang harus membanggakan Indonesia bukan cuma teman-teman di organisasi tapi masyarakat Indonesia itu juga akan bangga dengan anak-anak ini berprestasi gitu ya nah terus selain berprestasi dalam bidang kesepakbolaan ini kan jarang ya biasa sepakbola itu kan anak laki-laki nah ini kenapa anak perempuan gitu kan nah ini yang mungkin nanti perlu dibangkitkan bahwa anak perempuan itu boleh do apa saja yang mereka inginkan jadi gak ada pembatasan-pembatasan bahwa kesempatan itu hanya diberikan kepada anak laki-laki karena sepakbola kan pasti laki-laki sekarang bermunculan lah yang dulu nol kelompoknya gitu ya sekarang banyak gitu nah artinya kesempatan kepada perempuan anak perempuan itu dibuka gitu skill-skill mereka dibuka karena Pak tadi ada isu-isu yang menurut teman-teman Nur dan Sarah ini banyak sekali terjadi kayak pernikahan anak walaupun sekarang Indonesia sudah punya strategi nasional ya untuk penjagaan pernikahan anak tapi faktanya kan kita lihat setiap hari kadang kita baca ada aja anak yang menikah saya sampai ini gimana sih gitu ya nah terus tadi ada isu eksploitasi ekonomi itu banyak sekali kalau kita bicara isu eksploitasi ekonomi mungkin juga seksual tapi mereka pilihkan ekonomi yang banyak ada di hadapan mereka terus tadi bullying ya bullying ini memang sangat kental ya mau dimanapun itu sangat banyak terjadi di sekolah di rumah di lingkungan itu banyak sekali dan itu dampaknya parah gitu kalau dibully sama temennya gitu ya yang terakhir itu putus sekolah putus sekolah nah ini memang cara-cara yang sangat positif menurut saya memberikan aktivitas-aktivitas yang positif kepada anak-anak marginal ini untuk beraktivitas yang positif dan menunjukkan prestasi mereka ini wajib untuk diangkat ke kancah nasional ya di pemerintah kita mungkin di beberapa pemerintah lokal juga harus pay attention untuk mereka karena prestasi ini membanggakan dan bisa juga menghindari mereka dari banyak isu-isu anak yang terjadi saat ini ya jadi terima kasih nih buat Sarah dan Nur yang yang mungkin nanti harus bisa lebih aktif lagi nih kan sekarang kelihatannya masih malu-malu untuk ngomong gitu ya karena tadi harus ikut kegiatan harus jadi peer educator ya jadi harus punya suara yang lantang untuk menyuarakan suara anak karena kalau bukan kalian siapa lagi yang menyuarakan karena kami orang dewasa akan mendukung itu kalian yang punya keinginan kalian yang punya masa depan ungkapkan gitu belajarlah betul-betul untuk menggali skill kalian ke depan berprestasilah tunjukkan bahwa kalian anak-anak marginal juga punya kesempatan dan akses yang sama dengan anak-anak lainnya itu kalau menurut saya sangat apresiasi dengan Sarah dan teman-teman dan juga teman-teman di KDM dan yang lain-lain ya gitu terlihat kan membakar semangat iya biar memang bantai semua tim-tim melawan sebenarnya uniknya adalah anak Indonesia itu memang kalau di compare dengan anak-anak dari yang lain itu memang kemalu tapi kalau disuruh ikut kegiatan yang sifatnya nulis gambar itu rajin kalau saya melihat dari tahun ke tahun cuman bicaranya itu padahal sebenarnya mereka pakai bahasa sendiri gak masalah karena ada translator yang akan disediakan translator apapun kami kami kan bisa berperang sebagai translator juga gitu cuman kadang-kadang buat menyiarakan itu masih ngalu cuman kalau disuruh nulis suruh ini tuh bagus banget sebenarnya interaksinya mereka juga bagus ke orang kita Indonesia tuh sopan akrab cepet-akrab cepet membaur lah sama sopan sih paling penting kalau saya lihat tuh lebih ya sopan lah gitu ya kultur kan beda ya cuman sebenarnya ini ya ini yang perlu di apa ya kepercayaan dirinya untuk berani ngomong harus berani kan sejak awal sudah mendampingi tim Indonesia tahun 2014 sampai 2018 ada kejadian kocak gak selama mendampingi anak-anak jalanan di level internasional ya 2018 sih itu ya ada satu anak yang ketahan di imigrasi sampai 2 jam karena di kaskornya itu dia ininya gendernya female tapi nampilannya laki-laki sebenarnya salah tapi di bagian belakang kaskor tuh ada kayak semacam orang-orang imigrasi di Rusia mungkin tidak membaca bagian belakang sehingga mereka bingung kok ini female tapi botak anaknya gak bisa bahasa Inggris gak bisa bahasa Rusia juga jadi ditanya dia cuman bengong-bengong aja gitu sementara yang lain udah masuk nih lepas dari imigrasi oh ini satu anak hilang gimana terus akhirnya ketahan-ketahan di imigrasi gitu akhirnya kita keluar lagi itu baru dateng aja udah begitu gitu kejadian yang kayak gitu jadi kayak lumayan shock terapi terus pas kita pertunjukan budaya itu kan nari anak-anak cowoknya yang 2018 nah itu emang karena suka bercanda kostumnya itu kan ada tari Minang tari Minang tuh pake topi yang khas Minang kan itu kan yang posisi panjangnya di depan nah karena dia biasa bercanda-bercanda akhirnya beneran kebalik terus orang yang satu itu melihat ini kebalik bukan sih topinya karena melahir bener dia sendiri gitu jadi ketawa semua ngakan akhirnya gitu terus kita kayak aduh kebalik tadi baru nyadar tuh pas eh temen-temennya dia lihat gitu ya beda gitu beda gitu iya gitu sambil nari-nari gitu jadi ya kejadian kayak gitu sih yang ini yang bikin ya bikin kesel juga sebenernya kan agak-agak gimana tapi ya udahlah namanya bocar ya gimana lagi berarti ada misi olahraga dan misi budaya ini yang di tahun 2022 ada misi budaya juga ada juga ya mau pilihan apa nanti tarian apa tarian apa namanya sih agak susah ya kelana matra apa ya jadi tarian kontemporer gitu banyaknya sih ngambil betawi katanya tapi gak spesifik dari satu daerah nanti mereka tampil tampil karena ada acara namanya late night show kalau disana jadi semua negara dapat kesempatan jadi biasa kok acara anak-anak emang ada tampilan budaya dan itu yang paling disenangin iya daripada acara lainnya hiburan namanya prestasi kata-katanya yang sebelumnya karena kan itu cukup bagus ya prestasi indonesia prestasi terbaik kita apa tuh terakhir kita 2018 masuk ke semifinal terus dapat penghargaan base goalkeeper goalkeeper indonesianya ya itu terus yang kedua tentu ya minta tolong lah kepada misalnya beberapa kementerian terkait seperti kementerian pemberdayaan terkuat dan perlindungan anak untuk bisa memberikan waktu kami anak-anak ini 15 orang bisa audiensi ketemu dan ngobrol langsung menyampaikan apa yang menjadi kegundahan atau kegelisahan mereka yang mereka temuin terus juga pastinya buat adik-adik sih jangan berhenti cuma sampai disini ini karena jadi batu loncatan anjing jangan dijadikan sebagai sesuatu yang udah selesai ini pencapaian saya tapi ini enggak kamu bisa mencapai hal-hal yang lainnya gitu ya yang setelah ini kamu ini kayak jadi membuka gerbang yang besar lagi gerbang yang baru lagi untuk kamu bisa maju ke apa ya tahap-tahap kehidupan yang lebih baik lah menuncatlah setinggi-tingginya jadi ini adalah apa pintu untuk mereka menunjuk suksesan seperti itu ya mbak harapannya begitu harapannya itu balik lagi nanti akan tergantung dari ke mereka masing-masing ini videonya masing-masing ya Sarah Nur juga ada yang mau mereka tanya enggak apa impian mereka cita-citanya apa sih kalau boleh tahu saya cita-citanya yang jadi guru jadi guru jadi guru si Sarah jadi pemain bola pemain bola mantap takunin ya ini ya mau di keeper terus apa ingin jadi striker keeper terus keeper terus oke berarti emang suka dengan keeper lah ya ininya ya oke terima kasih mbak Jessica sama Sarah dan Nur dan mbak Fahmi mbak Yuyum sudah ngobrol tentang tim tim putri garuda baru yang wakil Indonesia nanti dalam apa street 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 world cup 2022 di Doha kata oke gitu aja atas obrolan santai ini tentunya subscribe like and comment semoga kita kedepannya juga akan menampilkan konten-konten yang menarik wassalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih thank you